oke dulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi masih bersama di channel ini kali ini kita bakalan mereview produk terbaru dari toko sp audio ya teman teman ya atau sp production atau dari channel solder panas channel kita kali ini bakalan mereview produk terbaru ya benar sekali sesuai judul dan sesuai thumbnail yaitu kita bakalan mereview sebuah modul bass ya tentunya ini yang versi premium versi lengkap dari sp production teman teman ya seperti ini nanti kita bakalan mereview dan langsung menceksonkannya langsung diuji coba untuk live hadro teman teman ya sebenarnya ini bukan hanya khusus untuk modul bass hadro saja ya ini bisa digunakan sebagai modul-modul bass seperti drum seperti gong, gong jaranan, bom yang kendang jaranan juga bisa karena ini karakternya sangat banyak sekali teman teman oke, karena ini saya sebut sebagai modul bass hadro ya karena ini lebih fungsinya itu sangat lebih detail digunakan untuk di bass hadro teman teman ya tapi ya semua jenis bass sebenarnya bisa tinggal karakternya saja disesuaikan di potensius ini ya kenapa ini saya sebut sebagai produk premium dari sp production dikarenakan ini menggunakan komponen-komponen yang bagus teman teman ya dari yang video sebelumnya itu kan satu channel kalau ini sudah dua channel teman teman kenapa dua channel? nah karena menyesuaikan teman teman ya di bass hadro itu kalau bassnya itu rata-rata mempakai dua bass yang pertama bass jidor atau bass beduk yang ketiga bass geler, bass panjang itu ya bunyinya sama geler, geler seperti itu ya dan yang satunya bass beduk jeleng, jeleng, jeleng seperti itu makanya saya disini membuat dua channel teman teman ya buat teman teman yang mau beli ini harganya menurut saya sangat murah dikarenakan juga menggunakan komponen-komponen terbaik dan dua channel juganya langsung aja cek link pembelian ada di deskripsi teman teman nah kita mulai dari kabelnya teman teman ya kita review untuk ceksonnya nanti kita akan ceksonkan juga disini untuk kabelnya juga yang pakai premium teman teman ya ini full tembaga kitani itu lor ya merknya kitani seperti ini ini ya merknya SNI SNI kitani 2x0,75 full tembaga di lor mado in indonesia ini bagus ya panjangnya kurang lebih 2 meter ini oke langsung saja kita review ya dari segi desain, desain box dan lain-lain ya disini sangat bagus sekali untuk perlampuannya di satu channel ada dua kalau ini ada empat ya dikarenakan ini modul bus dua channel seperti itu langsung saja ya dari depan seperti ini dan juga dari bawah ya dulur disini sudah ada karet-karet untuk penahan karena ini premium jadi ini di bawahnya sudah saya beri karet-karet supaya lebih mantap ya lebih merekat di bagian tempelan di bagian alasnya supaya lebih mantap seperti ini dari belakang seperti ini ya ini sudah saya tempeli setiker-setiker ala solder panas ya seperti ini bagus SP Project Terenggalek seperti ini ya yang mau beli langsung saja kunjungi di deskripsi kalau yang bilang harganya mahal ya tidak usah beli dulur ya karena memang ini menggunakan komponen-komponen yang bagus ini saja pakai besi ya dulur pakai apa namanya itu soket besi soket atau cek besi jadi sudah aman tahan leder dan oplak ini sudah besi kenapa bangungin kok kotor ini karena bekas lakban dulur lemnya lakban itu dibersihkan bisa oke langsung saja kita review untuk fitur-fiturnya disini ada dual channel ya jadi antara potensio yang bawah dan atas ini semuanya sama ini ada level tun, decepit, dan sensitivitas ini channel 1 channel 2 ini kalau dari bawaannya atau dari sini ini channel 1 biasanya saya gunakan untuk bass jidor atau bass deng deng bass antep dulur ya untuk hydro kalau channel 2 ini untuk bass geler bass dowo atau bisa dicebut dengan bass gong yang bunyinya geler geler seperti itu ya langsung saja kita review dari potensio level disini ada potensio level itu seperti gain ya dulur nah saran saya di jam 9 saja seperti ini untuk tone ini kalau menurut saya ya dulur ini karakternya kalau di kiri ini suaranya deng 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 seperti itu kalau ke kanan ini semakin deg 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 semakin antep ya dulur ya seperti itu ya nanti bisa disesuaikan sendiri jika beli jadi ini di tengah saja sudah cukup kalau untuk bass ano disini bass jidor deng deng biar ada deg deg sedikit kalau deca ini untuk pengaturan panjang pendeknya dulur ya ini untuk panjang pendek kalau ke kiri ini semakin pendek bassnya deg deg seperti itu semakin ke tengah deng deng semakin ke kanan akan panjang suara bassnya lost seperti itu ya jadi ini sangat mudah sekali untuk settingan untuk settingan bass jidor ini di jam 12 sudah cukup untuk pitch ini untuk sesuaikan karakter ini jika ke kanan ini karakternya ke bass kalau ke kiri untuk lebih ke mid ini lebih tepatnya frekuensi pengaturannya ada disini kalau ke kiri tung jadi ini bisa digunakan untuk suara tum kalau ke kiri ini suara tung 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 seperti itu semakin ke kanan tung 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 semakin ke kanan ter ter semakin hor teman-teman untuk bass droh ini di bagian jam 3 jam 3 seperti ini settingannya nanti buat teman-teman yang sudah beli bisa disesuaikan sendiri karena ini bisa diutak-utik sesuai karakter yang teman-teman mau untuk sensitivitas yang terakhir ini untuk mengatur sensitivitasnya dari mikrofon kalian jadi otomatis nanti jika semakin ke kanan mic-nya semakin sensitif itu kalau ditutup mic-nya secara lang langsung ini biasanya saya fullkan kalau menggunakan bass droh itu di jam 12 itu sudah cukup ini untuk settingan daripada bass droh yang beduk yang suaranya jeleng 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 nanti kalau suaranya jik-jik itu pengaturannya ada disini menurut saya kalau diarahkan disini jik-jik seperti itu untuk channel dua ini settingannya untuk bass droh biasanya untuk saya itu bass dowo atau bass panjang yang suaranya geler seperti itu disini untuk penyesuaian karakternya untuk channel dua saya arahkan disama ya di jam sembilan kalau ini kita arahkan ke pol paling kiri biar suara yang tekteknya itu hilang seperti ini dan untuk panjang pendeknya ini kita bisa fullkan ini semakin panjang teman-teman bisa jelr seperti itu ini di jam 5 sore ini sudah cukup seperti ini dan untuk pitch ini karakternya kita fullkan saja supaya bisa dapat di frekuensi yang rendah bisa horrek teman-teman seperti ini dan untuk sensitifitasnya kita taruh disini saja sudah cukup nanti misal diketuk bassnya 1x bunyinya 2x nanti kita semakin kurangi saja seperti itu oke untuk fitur potensiunya seperti itu tentunya ini bisa menyesuaikan dari karakter teman-teman sendiri dan disini ada 4 lampu ini yang 2 untuk clip 1 ini clip 2 toksinal 1 signal 2 dan untuk powernya ini teman-teman coba kita colokkan kita nyalakan ini sudah menyala ini lampu powernya karena ini ada dual channel lampunya saya pasang 2 dan untuk signalnya ini tidak menyala karena ini belum kita kasih input dari samping seperti ini dari belakang seperti ini disini karena 2 channel jadi output inputnya ada 2 ini untuk channel 1 inputnya ini outputnya ini ini full balance full balance menggunakan check full balance seperti ini channel 2 juga sama inputnya balance outputnya jadi untuk tenaga tidak usah diragukan lagi ini boxnya pakai plastik tebal bagus sudah sangat cukup seperti ini tidak usah diragukan lagi untuk check sound setelah ini ditunggu saja check sound langsung kita pakai di acara lifadro untuk soket disini menggunakan full besi jadi tidak samar leather tidak samar meleto dijamin kuat ini buat teman-teman yang mau beli harganya sangat murah kalau menurut saya kalau menurut saya teman-teman hal ya tidak apa-apa ini hanya dikhususkan yang pesan atau yang beli saja seperti itu ya teman-teman ini cukup berat karena ini juga dual channel untuk di dalamnya bukan menggunakan smps tapi menggunakan trafo nanti yang beli bisa dibuka sendiri super premium modul basi dual channel dari produk sp production yang mau beli langsung saja kunjungi di deskripsi oke mungkin segitu saja ya untuk jacknya mungkin ada teman-teman yang belum tahu untuk yang full balance seperti ini ada 3 jack 3 pin menurut saya seperti ini kita tinggal colok-colokkan saja seperti ini untuk channel 1 untuk yang inputnya ini langsung ke microphone saja teman-teman dan untuk outputnya ke lean mixer nanti bisa menyesuaikan biasanya karakter flat saja sudah gorek teman-teman kurang lebih seperti itu review modul bas terbaru dual channel dari produknya sp production buat teman-teman yang berminat langsung saja cek di deskripsi atau WA saja dulu buat yang penasaran langsung saja kita ke cek sonnya dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton